Sejak pandemi melanda di kota Pontianak, radio kontrol kini mulai digandrungi kalangan anak muda Pontianak. Pasalnya, peraminan radio kontrol dapat dimainkan di mana saja. Tak hanya itu, radio kontrol yang dikenal dengan replika mobil juga dapat memacu adrenalin. Radio kontrol bukan hanya dimainkan oleh anak kecil saja, namun seluruh kalangan dapat memainkannya. Terlebih, saat ini, di tengah pandemi COVID-19, anak muda di kota Pontianak mulai menggandungi permainan ini. Radio kontrol atau RC yang lebih dikenal dengan mobil remote ini, menjadi primadona ketika dalam ajang kompetisi berhasil memenangkan kompetisi dalam memacu replika mobil di medan yang berat. Tak hanya itu, mobil remote ini juga memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam memainkannya. Sehingga, tak jarang para pemain harus memutar otak agar dapat menerobos jalur ekstrem sekalipun. Sehingga, hal ini yang memiliki daya tarik bagi seluruh pecinta remote kontrol. Penggiat radio kontrol, demand, mengaku jenis mobil yang dimainkannya ini merupakan jenis adventure. Ketertarikannya dalam memainkan jenis adventure karena memiliki tantangan tersendiri dalam mengendalikannya di medan barat. Mulainya dari tahun 2019, awalnya itu iseng-iseng sih cari di media sosial tentang perkembangan hobi di Indonesia. Iya, pas ketemunya RC. Cuma kendala untuk di Pontianak ini karena mungkin spare partnya susah didapat. Jadi, sebagian masih ngambil di luar, masih pesan di marketplace. Kendalanya itu sih. Tapi itu, skala komunitas mungkin udah ada dan lumayan ramai. Nah, ini saat ini di Pontianak ini gimana nih? Kalau di Pontianak udah mulai berkembang ya. Mulai dari komunitasnya udah ada, penggiatnya udah ada. Terus, untuk bengkel custom-nya pun udah ada. Nah, untuk event sendiri gimana nih? Ya, baliknya ketemu, main, atau gimana? Kalau event masih skala main bareng kok. Baru sih, baru berapa hari main ini. Nah, setelah main ini gimana nih? Ada rasio gimana dibanding dengan pemainan lain? Kalau setelah main ini makin tertarik sebenarnya. Makin tertarik. Kalau dibandingkan dengan mainan lain sih, belum banyak ini. Belum banyak perbandingan lah gitu. Cuman, seru. Yang buat seru di, ininya sih, pas nyoba dia lagi nge-track di off-road-nya gitu. Soalnya ini kan memang mobil yang tipe off-road, aventure. Jadi lebih serunya pas di tantangan-tantangannya itu. Mulai menjamurnya hobi ini, para penggiat RC berharap adanya kompetisi atau kejuaraan mengingat radio kontrol juga masuk dalam olahraga, sehingga dapat mengasah keterampilan. Dari Pontianak Unyuniar, Ainews melaporkan.